Saya mau mulai sesi tanya-jawab. Silahkan berangkat-anggap. Boleh angkat-anggap dan silahkan mau bertanya ke mana mic-nya, tolong. Saya alas dari soal kebanyakan pertanyaan. Pak Hamid, Pak Hamid. Ini kawan sejak dikabung, Pak Hamid. Tadi tidak banyak diceritakan soal pasangan Dutecebrun dan OI. Ini bisa diceritakan soal ada ada perbedaan dengan gaya bermain yang kemudian bisa menucam prestasi ketika Dutecebrun bermain dengan Nova dan ketika Dutecebrun bermain dengan OI. Mungkin nanti Mas Dari-Adi juga bisa menjawab pertanyaan yang sama. Karena yang disorot di saat ini hanya Buret ketika lepasannya dengan Nova. Padahal prestasinya juga kan. Ketika Dutecebrun dengan Nova, prestasinya cukup lebih bagus. Terima kasih. Lalu, Pak Hamid silahkan. Jelas perbedaan. Ketika Buret dengan Nova, kita lihat selisih usia. Nova itu lebih senior. Jadi, inisiatif biasanya datangnya dari Nova. Inisiatif serangan dan advice itu selalu muncul dari Nova ke Butecebrun, apalagi ketika itu Butecebrun masih sangat mudah. Nah, ketika bersama OI, usia berbeda. Butecebrun 2 tahun lebih tua daripada OI. Sehingga inisiatif itu biasanya datang dari Butecebrun. Butecebrun, dan kalau ada apa-apa inisiatif memberi superficially, itu datang datangnya dari Butecebrun. Makan istilah saya, OI itu sebenarnya anak taklukan daripada Butecebrun. Maaf ya, OI ya. Dan OI bakal kecowik itu, apapun yang dibilang Cip Butecebrun. Yalah Cip Butecebrun. Memang Cip Butecebrun selalu menanya peti terakhir ya, nanti sekalanya. Ya, ada perbedaan. Ya, tapi memang di dalam buku itu juga diceritakan. Bersama Nova juga. Oke, baik. Silahkan tekan-tekan pendeknya. Yang lain ingin bertanya. Dari Fanbase juga boleh kalau ingin bertanya. Atau dari alumni dan juga malah legenda. Dan juga kalau ingin bertanya soal buku ini atau soal kegejaan luku, persilahkan. Pak Yobi, jadi buku ini kalau untuk mewakili semua legenda Butecebrun ada di mana, Pak? Nah, ya ini. Jadi nanti kalau misalkan, ini kan ada Indra Asan, WB, nanti kan ada yang nanya. Dari atau api ada di mana? Alam buku semua ada di mana? Pesetian ada di mana adanya di sini, Pak? Ini komplit. Semua ada. Semangat, tidak space space. Sikit budiatlah dari sini. Art gear dari sini. Richard? Dari sini. Ada. Ada. Sebenarnya sebagai orang tua kalau dikanya, adil loh. Semua ada. Tapi nanti, Kevin gimana? King Kevin gimana? Ntar, ntar lagi. Ini yang siap. Tulisnya ada. King Kevin nanti. Coming soon. Coming soon. Oke, Pak. Silahkan. Masih ada yang ingin tanyaan dari rekan-rekan rakyat? Untuk perkulcuran empat buku ini? Ya, silahkan. Masih ada di situ, Pak. Pertanyaan pertama ke Pak Yobi dulu. Pak Yobi, kalau kita lihat Bewe Jarum kan sekarang fokus ke misalnya audisi-audisi gitu ya. Audisi yang usia 12, 13. Tapi di Pelutuan Talenya kok tidak ada, kalau menurut saya kok tidak ada buku yang mungkin lebih ke kartu, yang itu kemudian bisa menyesal anak-anak tinggal ke anak-anak kecil. Untuk mereka semuanya lebih cerita pelu tangkis, semuanya lebih menyesal anak-anak kecil, tapi dalam bentuk gambar. Ini kan lebih berat-berat semua ceritanya juga ke figur ya. Misalnya Bute dan dia lebih cerita secara personal, kemudian dari perjalanan. Mungkin menurut saya akan, menurut saya sih akan lebih, mungkin kita tidak tahu, mungkin akan lebih ini kalau misalnya ada buku cerita ya. Oh, buku cerita itu dalam bentuk- bentuk seperti ini. Jadi itu memberikan motivasi, itu satu. Yang kedua, kepada yang menulis cuman dari historian, saya melihatnya begini. Saya punya kesimpulan sedikit. Bulu tangkis, itu tidak mungkin bisa kalau tidak ada pb jaruh. Ketika menulis ini, apakah anda merumukan kesimpulan yang sama? Artinya bahwa kalau tidak ada pb ekspon, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau selama masih ada pb jaruh, kesimpulan personal saya itu. Karena semua itu, mungkin juga untuk menulis yang lain. Kemudian dari selama 50 tahun itu, kalau misalnya saya mau minta anda penipulkan, siapa sebenarnya yang paling layak disebut sebagai legend yang dilahirkan oleh bb jaruh? Mungkin juga Pak Yung bisa tambahkan. Best of the best selama 50 tahun, atlet yang dilahirkan oleh bb jaruh siapa? Dari sisi sejarah yang kemudian sudah dibaca dari awal peserta hari. Terima kasih. Mas, boleh dulu atau Pak Yogi? Tanya-tanya, gampang. Ini jauhnya susah ya Pak. Best of the best. Jadi, kembali mengenai karikatur. Saya, ide yang bagus saya pikir. Kemarin, sebulan yang lalu, ada si Unyil datang. Si Unyil tahu ya? Dia mengangkat, baik itu di dalamnya. Pake artinya kita. Itu salah satu perang kita, bahwa kita cuma supporting. Tapi ide Bapak saya kira bagus. Bagaimana kita mau mengkarikaturkan biar para pemain usia ini itu tertarik. Iklan audisi tahun lalu, itu juga ada karikaturnya. Ya, jadi ada solo tembok terus anak bergerak. Itu secara visual, anak-anak sangat tertarik. Tapi, masih ada negatifnya. Kira-kira nanti kita, apa namanya, penyibun orang lain. Saya nggak menyebut yang lain, yang tersinggung sama. Tapi, kita tetap masuk terus lah. Pokoknya, kita setuju aja kan baik. Kalau ada yang tidak setuju ya, sudah biarin aja. Tapi, jadi itu saya kira, saya sepakat sekali. Nanti, nanti coming soon. Tapi, saya nggak tahu kapan. Munggu dari para teman-teman ini. Kemudian, jawaban yang kedua mengenai base of the base. Nah, ini. Masing-masing zaman, itu menelorkan rajanya masing-masing. Jawabannya, King adalah yang buka jalan. King adalah yang buka jalan. Bebijaro menjadi besar. Karena dari King itu, nanti muncul banyak yang lainnya. Ada Pantono, ada Astolmo, ada Hermavan. Semuanya nanti muncul bersaut-sautan. Termasuk putra kudus sendiri dari Aryanto Arbi. Itu zaman-nya juga berbeda. Ada pertanyaan dari beberapa wartawan. Hebat mana Smash Hesu King sama Smash-nya Aryanto Arbi? Yang satu King Smash, yang satu Smash 100 kuat. Nah, itu kan juga berbeda lagi. Yang pikir jawab, Pak Anwari saya nggak bisa jawab. Karena susah merangkannya. Jadi, katanya Pak Anwari itu, kalau Smash Hesu King itu powerful. Kalau hari itu, menunggu, menunggu. Menunggu, menunggu. Menunggu, bahasa ingat. Membujam, membelah lantai. Ya kan masih-masih punya resminasinya. Ganda kita jual, legendanya banyak. Jadi, saya nggak bisa jawab base of base. Semua adalah base buat jalur. Baik di nomor Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, Ganda Campuran. Kita punya bintangnya semua di lima nomor itu. Ada Ganda Putri, Celine, dan lain-lain. Semuanya saya buat terlalu menang. Nah, itu ada itu. Ini anaknya juga sekarang ke kita. Sama nanti. Sebentar lagi juga lagi. Ya, kemarin juga ada. Kemudian yang Ganda Campuran, banyak lagi. Ganda Putri, Gaya. Ganda Putra, banyak lagi. Tunggal Putri, aman hati saya. Paling kapan. Atau Tunggal Putri, yang paling cantik. Ada kan? Benar nggak? Benar nggak? Salah kan? Oh, supporternya disalahkan. Tunggal Putra, banyak. Terimunan Siki, Hari, Bibi Santoso, Hastomo, Ala, Ardi, Pung. Semua lagi? Dermawan, Hendrawan. Semua lagi. Hati Arko, Masih Yusuf. Banyak. Jadi best of the best ini kira banyak pak. Jadi kalau ngambil satu. Kan katanya gitu, waktu ditanya tiba darah, eh gimana tiba di VIP Bok Senayan, itu kan ditanya, ada siapa? Kalian belum tahu ya, saya itu pelatian Kristian dan Junanta. Jadi waktu di Bok VIP, bapaknya siapa, aku bisa bingung di VIP Bok. Saya diusir, bapak tidak layak hidup disitu, kenapa? Ini orang yang layak saya, Pak. Terus saya bilang, kamu kenal saya? Tidak. Tapi kamu kenal buku senyata, saya kenal Pak, saya melatih Kristian. Tidak, tidak. Tidak, saya tahu itu boleh itu. Tidak, saktinya Pak, gini. Ya, saya kira itu Pak. Mau bawa Pak Bodi? Rajul. Ya, saya kira pertanyaannya, eh berjawaban dengan apa saja dari Pak Yogi, kalau ini harus ditanya, sepanjang 50 tahun berjalan, siapa yang paling jadi legendaris? Tidak, enggak, 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 enggak. Tapi kenapa nama Pak Yogi besar itu? Karena gini, ini bukan kotak-kotak, ada teori di dalam sejarah itu challenge and response. Jadi, kalau ada tantangan, jadi sekolah-sekolah seperti apa, nanti menghasilkan bucak. Nah, awalnya Bibi Jalung, itu kan politis, tonton bapa, nanti, tangga, pangihan, hobi. Kemudian dia menjadi profesional, peranahan, dan ikon pertama yang dilahirkan. Icon pertama yang dilahirkan dari Bibi Jalung, itu adalah Bibi Jalung. Dia menjadi brainstorm, menjadi bucak dari perjalanan awal Bibi Jalung sehingga merahirkan seorang legenda yang namanya Lim Suikin, yang kemudian nanti akan merahirkan legenda-legenda lain. Jadi Lim Suikin menjadikan apa, seperti benchmark bagi Bibi Jalung, dan kemudian menjadi standar dan banyak apa namanya pemain-pemain lain yang juga mendapatkan berhasilan. Jadi, kalau ditanya siapa yang paling legendaris gitu ya, saya kira setiap zaman. Kemudian yang tadi, pertanyaan tentang Bibi Jalung, saya melihatnya dalam apa riset kami, Bibi Jalung ini kan, dia berhasil mengembangkan dirinya dari sekadar ke tempat latihan, dan kemudian memikirkan dan mengembangkan terus manajemen, baik manajemen pelatihannya, kemudian apa namanya, ya perdanaan terus saja. Dan bukan berarti tidak ada hambatan juga, misalkan jika terjadi krisis cengkeh tahun 90-an, ada juga impact, tapi berhasil lepas dari problem itu. Karena semata-mata, bukan berarti kalau tidak ada uang, tidak latihan, tetap latihan. Sehingga ada masalah yang bisa dilakukan segera. Itu membedakan dengan kelompok ini dengan kelompok lain. Terima kasih. Pak Yobi, barangkali ada yang harus diluluskan mengenai peran Bibi Jalung dengan tidak ada Bibi Jalung, mungkin perlu diluluskan. Oh iya, ya itu penting tuh. Nanti saya bisa berulangkan. Jadi, Bibi Jalung adalah bagian dari Bibi Jalung. Tanpa Bibi Jalung, jarumnya juga tidak ada. Jadi, bukan berarti jarum lebih besar dari Bibi Jalung. Bibi Jalung adalah bagian salah satu anaknya Bibi Jalung dengan anak-anak yang lain. Terus, kalau ada mindset di masyarakat, kalau bicara badminton, itu sama dengan Jalung. Mungkin benar, karena kita kan sering tampil di mana-mana. Tapi bukan berarti kita klaim bahwa kita itu segala-galanya enggak, kita enggak pernah. Kita juga selalu memberikan, apa namanya, sharing ya. Ini, ini kayak Bibi Jalung. Bukan berarti kita mampil kalian terus kita mau pamer enggak. Kita terus sharing. Barangkali ada yang mau mengikuti jejaknya, obol. Jadi, pada saat jersi kita itu tidak ada logo di depan, kita ngawalin ini yang dipakai. Yang Jalung. Itu sepuluh tahun yang lalu. Logonya enggak ganti-ganti. Karena e-catching banget. Dan kita juga mengajarkan klub lain. Bukan kita pengen tolong dibikin logo. Logonya apa? Terserah. Konsolnya siapa? Tujuannya adalah untuk kerangsungan hidup dari klubnya masing-masing. Kalau perusahaan bisa memasang logo, berarti dia kan mau menunjukkan darah untuk klub tersebut. Kita tujuannya itu. Kita ngajarin. Kita waktu tahun 2009 saya pertama kali nangani Bibi Jalung. Saya diajak kelebihan Pak Biktok. Temui masing-masing belum datang. Kita buat pikir. Bukan ngajarin ya. Jangan dinamak nanti kita ngajarin. Justru kita sharing. Kalau saya ada ini. Kenapa ini ada dipasangin logo dan seterusnya. Bibi C yang pertama kali masang sebab kita. Tujuannya itu harus ada pihak lain. Yang ikut menopang. Semakin banyak sponsor semakin bagus. Kemudian yang lainnya adalah kita juga sudah melihat. Di Mutiara sudah ada. Bijaya Rai sudah ada. Candra Bijaya sudah ada. SKS sudah ada. Nah itu adalah buah daripada kita pada saat pertama kali. Safari ke semua klub. Ikut mendorong. Terus, terus, terus. Jadi kita sharing. Agar sama-sama kita membangun bulu kambis Indonesia. Karena itu adalah yang membuat negara ini bersatu. Tidak ada di dalam restoran pada saat kita nonton. Lu siapa? Lu 01, 02. Kata hari 03 katanya. Hari 03. Saya diajarin hari barusan. Sekarang 03 apa Pak? Nah itu Pak. Jadi kita semua bersatu padu pengen Indonesia menang. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.